Biasanya kencangan AMD untuk rendering, tapi banyak yang lupa dan mungkin belum tahu bahwa Intel punya fitur kencang, yaitu Intel QuickSync. Konsep kerjanya Intel QuickSync ini sangatlah cerdas. Pada saat rendering, GPU-nya akan membantu proses rendering-nya. Sering banyak banget yang nanya-nanya di forum, terus ngeliat orang debat seperti misalnya. Mending AMD core-nya lebih banyak, lebih ngebut, dan lebih murah. Dan ada juga yang bilang, mending Intel performanya stabil, nge-gamenya lebih asik. Debat seperti itu memang wajar terjadi, apalagi mengingat Intel sudah merilis CPU Intel Core 10 Gen dan AMD dengan CPU AMD Ryzen 4000 seris-nya. Sayangnya debat-debat seperti itu jarang yang berujung dengan memberikan solusi atau jawaban dari pertanyaan yang sedang ditanyakan. Pada konten kali ini, PEMS Channel akan memberikan sebuah pencerahan bagi kalian yang sedang bingung untuk memilih CPU dari kubu biru atau kubu merah untuk proses rendering. Langsung aja kita bahas, check it out! Memilih laptop dengan spesifikasi yang terbaik memang cukup sulit, mengingat terkadang perbedaan spesifikasi antara dua laptop hanya terletak di CPU-nya saja. Sehingga berujung dengan pertanyaan, mending yang mana ya? Nah, bagi kalian yang sedang bingung untuk memilih laptop dengan CPU dari kubu biru atau kubu merah, terutama saat nge-game maupun ngerender, berbahagialah kalian karena kali ini PEMS Channel akan melakukan komparasi antara dua laptop yang identik dengan perbedaan di CPU-nya saja. Pada konten kali ini, kami menggunakan laptop dengan performa dan cooling sistem terbaik untuk saat ini, baik itu versi CPU Intel maupun CPU AMD, yaitu Lenovo Legend 5 dan Lenovo Legend 5i. Perlu dicatat kalau review lengkap laptop ini sudah pernah kami bahas. Jadi di konten ini, kami hanya akan membahas perbedaan performa CPU Intel Core i7-10750H dengan AMD Ryzen 7 4800H saat nge-game maupun saat kerja, seperti misalnya ngerender video atau encoding video yang terdapat pada kedua laptop ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita mulai dari spesifikasinya dahulu. Jika dilihat dari spesifikasinya, AMD Ryzen 7 4800H lebih diunggulkan dalam jumlah core thread yang lebih banyak, yakni dengan 8 core 16 thread. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, Intel Core i7-10750H hanya memiliki 6 core 12 thread. Tapi jika ditelisik lebih jauh, CPU dari kubu biru memiliki turbo boost speed yang jauh lebih tinggi dibanding pesaingnya, dari kubu merah dengan 5 GHz dibanding 4,2 GHz. Selain itu, untuk urusan hardware encoder, kedua CPU tersebut memiliki hardware encoder yang berbeda-beda. Sebelum lanjut, hardware encoder digunakan untuk mengompres dan mengubah data audio visual ke dalam format yang diinginkan. Untuk hardware encodernya sendiri, Intel memiliki hardware encoder yang dinamakan dengan Intel Quick Sync Video. Sedangkan AMD mengandalkan software encoder. Sebagai tambahan, CPU Intel yang memiliki fitur Intel Quick Sync Video hanyalah CPU-CPU yang memiliki IGP. Seperti Intel UHD Graphic atau sejenisnya yang biasanya memiliki suffix atau kode belakang pada CPU-nya U, H, K, atau polosan, alias tidak memiliki suffix apapun. Sedangkan untuk CPU Intel suffix F tidak memiliki fitur tersebut, dikarenakan CPU bersufix F tidak memiliki IGP. Untuk membuktikan CPU mana yang memiliki performa lebih baik, maka kami akan melakukan pengujian dalam dua skenario. Skenario pertama adalah skenario gaming dengan menggunakan game AAA dan eSport yang biasa kami gunakan, seperti Far Cry 5, GTA 5, Dota 2, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga akan menguji dengan menggunakan software-software yang biasa digunakan untuk mengedit video, seperti misalnya Adobe Premiere Pro dan handbrake yang biasa digunakan untuk meng-convert format video. Saatnya masuk ke inti pembahasan, yaitu dengan menguji performa. Sebagai catatan, kedua laptop ini sama-sama ditenagai oleh GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, 4GB GDDR6, dan RAM berkapasitas 16GB, yang sudah berjalan di konfigurasi dual channel. Yang membedakannya hanyalah kecepatan RAM-nya, di 2933MHz untuk Legend 5e dan 3200MHz untuk Legend 5. Pertama, kami akan menggunakan kedua laptop ini untuk digunakan pada skenario bermain game AAA, seperti Far Cry 5, GTA 5, dan game eSport seperti Dota 2. Pada game AAA, fps yang dihasilkan kedua laptop ini sangatlah mirip. Perbedaannya tidak sampai 5% pada beberapa game yang menandakan kalau performa kedua laptop yang ditenagai oleh CPU yang berbeda ini sangat berimbang. Dangkan saat menjalankan game Dota 2, terjadi perbedaan fps yang cukup signifikan, yang di mana Legend 5e dengan i7-10750H-nya memiliki fps yang lebih tinggi dari Legend 5 dengan Ryzen 7 4800H-nya. Hal ini disebabkan oleh maksimal turbo boost CPU i7-10750H lebih kencang dibanding pesaingnya. Terima kasih sudah menonton! Beralih ke skenario pengujian yang sering ditanyakan orang-orang, dengan menggunakan software yang biasa digunakan untuk mengedit video hingga meng-convert format video, yakni dengan Adobe Premiere Pro 2020 dan Handbrake. Pertama, kami akan menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 untuk mengekspor video yang berdurasi 14 menit 44 detik. Software ini memiliki dua jenis encoder, yaitu hardware dan software encoder. Tapi sebelum menggunakan hardware encoder, agar hasil lebih berimbang, maka pertama kali kami akan menguji dengan menggunakan software encoder terlebih dahulu pada kedua laptop dengan mengubah status Mercury Playback Engine ke software only. Sehingga GPU Nvidia GTX 1650 Ti yang terdapat pada kedua laptop ini tidak ikut mengekspor video tersebut. Pada pengujian pertama, Ryzen 7 4800H yang terdapat pada Legend 5 memiliki waktu ekspor yang jauh lebih cepat, dengan waktu di kisaran 24 menit dan 28 menitan untuk i7-10750H. Legend 5i dengan CPU dari kubu biru memiliki waktu ekspor yang jauh lebih lama dibanding kembarannya yang menggunakan CPU dari kubu merah. Perbedaannya lebih dari 3 menit dari waktu yang dicatat oleh kembarannya. Tapi apa yang terjadi kalau kami menggunakan fitur Intel QuickSync pada Legend 5i? Hasilnya sangatlah menarik. Sebelumnya, agar hasil lebih berimbang, maka kami akan mengaktifkan kembali Mercury Playback Engine, sehingga GPU Nvidia GTX 1650 Ti juga dapat bekerja untuk mempercepat proses ekspor video yang kami lakukan. Legend 5i dengan i7-10750H berhasil mencatat waktu ekspor yang jauh lebih cepat yakni di kisaran 12 menitan. Durasi ekspornya mengalami penurunan yang cukup signifikan, hingga lebih cepat dari pesaing yang mencatat waktu ekspor 14 menitan. Kedua hasil pengujian tersebut diperoleh dengan settingan ekspor video dengan menggunakan preset Match Source High Bit Rate. Legend 5i dengan i7-10750H memiliki durasi ekspor video yang jauh lebih cepat dikarenakan CPU Intel Core i7-10750H sudah mendukung hardware encoding berupa Intel QuickSync Video yang sudah disebutkan tadi. Dengan mengaktifkan hardware encoding, maka software Adobe Premiere Pro tersebut selain menggunakan CPU i7-10750H, juga akan menggunakan GPU yang ada pada notebook ini, sehingga proses ekspor video bisa selesai lebih cepat dari pesaingnya. Lanjut ke pengujian kedua dengan menggunakan software Handbrake. Pada software tersebut, kami melakukan konversi format video dari MP4 ke MKV dengan preset resolusi Full HD 1080p, frame rate 30fps, encoder profile diset ke baseline dan video kodec Intel Key SP untuk Legend 5i dan X264 untuk Legend 5. Hasilnya seperti pada pengujian sebelumnya dengan Adobe Premiere Pro, i7-10750H yang terdapat pada Legend 5i mencatat waktu konversi yang lebih cepat dari Ryzen 7 4800H yang terdapat pada Legend 5. Hal ini imbas dari aktifnya hardware encoder Intel Key SP yang terdapat pada CPU i7-10750H di Legend 5i. Tapi walaupun i7-10750 memiliki waktu konversi yang lebih cepat, waktu yang dicatat oleh Ryzen 7 4800H juga tidak buruk. Perbedaannya, tidak sampai 1 menit dengan kisaran waktu 3 menitan untuk Legend 5i dengan i7-10750H dan 4 menitan untuk Legend 5i dengan Ryzen 7 4800H. Sedangkan apabila diuji dengan sama-sama menggunakan software encoder, Ryzen 7 4800H memiliki waktu konversi yang jauh lebih cepat dibanding pesaingnya dari kubu biru. Perbedaannya mencapai lebih dari 3 menit. Baik Intel Core i7-10750H dan AMD Ryzen 7 4800H memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. i7-10750H memiliki kelebihan di fps yang lebih tinggi pada beberapa game yang disebabkan oleh turbo boost speed yang lebih tinggi dari pesaingnya dan memiliki kelebihan di kecepatan render yang lebih kencang berkat adanya dukungan hardware encoder berupa Intel QuickSync Video. Sedangkan Ryzen 7 4800H menawarkan performa render dan game yang tidak terlalu jauh berbeda dengan i7-10750H, tapi memiliki banderol harga yang lebih murah. Kesimpulannya, jika kalian senang nge-game plus menggunakan software video editing yang bisa memanfaatkan fitur Intel QuickSync, i7-10750H lah jawabannya. Sedangkan jika kalian memiliki budget yang terbatas, tapi ingin performa yang nggak kalah kencang, atau kalian seorang content creator dan software-software yang kalian gunakan banyak yang belum support Intel QuickSync, maka Ryzen 7 4800H adalah pilihan yang tepat. Ngomongin soal harga, Legend 5i dengan i7-10750H yang kami gunakan memiliki banderol harga Rp19.499.000, Sedangkan Legend 5 dengan Ryzen 7 4800H dipatok dengan harga Rp18.499.000. Oh iya, dari sisi layar, kedua laptop ini sama-sama menggunakan panel dari Color Gamut 72% NTSC, atau setara sekitar 95-100% sRGB. Nah, itu tadi komparasi antara CPU Intel Core i7-10750H dengan AMD Ryzen 7 4800H pada laptop Legend 5i dan Legend 5. Bagaimana menurut kalian? Sudah cukup tercerahkan kah? Langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Dan kami tidak pernah lupa juga untuk mengingatkan kalian untuk main ke PEMS Channel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa juga untuk join LineSquared dan Discord kami, karena setiap hari Kamis kita akan ngobrol-ngobrol atau gibah di Discord. Jangan lupa juga untuk follow IG kita di at PEMS Channel. Sekian dulu dari gue Alia, bye-bye! Terima kasih telah menonton!